Oke, kita akan lanjutkan ke materi yang berikutnya. Di video sebelumnya kita sudah belajar mengenai mesaran-besaran dan rumus-rumus yang terkait dengan rangkaian listrik. Ini jadi modal kita. Ada hukum Ohm, ada rumusan seri, resistor, paralel, dan daya disipasi. Nah, nanti ini akhirnya modalnya untuk mengerjakan analisis rangkaian sederhana. Ini nanti kita akan bahas beberapa soal dan modal kita adalah ini. Oke, kita langsung aja ya. Kalau gitu masuk ke soal yang pertama. Ini dia. Jadi pada rangkaian listrik berikut, tentukan arus listrik yang mengalir di setiap resistor dan daya disipasi. Di setiap resistor. Oke, ini sebenarnya sejalan sih ngitung ya. Kalau kita bisa ngitung arus listrik, I di tiap resistor, kita pasti bisa ngitung daya disipasinya. Tinggal pakai rumus yang ini aja. P sama dengan I kuadrat di kali R. Oke, jadi ini kedua poin soal ini sejalan. Oke, ini rangkaian listriknya seperti ini. Campuran seri paralel. Lalu di sini dihubungkan baterai 10V. Nah, nanti cara menyelesaikannya itu mirip-mirip dengan soal yang pernah dibahas di kapasitor. Jadi nanti masing-masing akan dicari kombinasinya. Lalu nanti kita akan mundur ke belakang. Oke, langsung saja ya. Jadi pertama-tama kelihatan di sini, 4 ohm dan 2 ohm ini disusun secara seri. Kalau di seri, gampang genumpusnya. Tinggal jumlahkan aja. 4 ohm dan 2 jadi 6. Nah, kita gambarkan rangkaian hasil kombinasi seri ini. Yaitu jadi kayak gini. Nah, ini dia. 4 ohm dan 2, 6. Oke, simple ya. Kemudian 6 dan 4 ini paralel. Jadi bisa digabungkan juga. Kalau paralel pakai yang 1 per 1 per. Itu nanti rangkaiannya setelah diparalel yang ini akan jadi seperti ini. Oke, ini dia jadinya 2,4. Ini bisa dicek ya. Berarti ngetuknya tinggal 1 per Rp sama dengan 1 per 6 plus 1 per 4. Sama kan menyebut. Lalu jangan lupa dibalikan lagi. Kita akan melalui 2,4 ohm. Terus 2,6 dan 2,4 ohm ini seri. Jadi tinggal ditambah aja. Kalau ditambahkan jadi 5 ya. 5 ohm. Maka rangkaian kita jadi seperti ini. Oke, jadi kayak gini ya. 5 ohm. Nah, dengan demikian rangkaian kita sederhana banget. Tinggal sisa 1 baterai dan 1 resistor. 10 volt, 5 ohm. Nah, dengan demikian kita bisa ngitung arus listrik. Yang mengalir di rangkaian ini secara keseluruhan. Oke, berarti pakai hukum ohm kan ya. I kali R. Kemudian dengan V. Berarti I nya apa? V per R. Jadi kalau arus di sini kita simulkan dengan I. Maka I kita adalah V per R. V nya 10 volt. Dan R nya adalah 5 ohm. Oke, 10 bagi 5 jadinya berapa 2? 2 amper. Oke, jadi ini adalah arusnya. Arus yang mengalir ke 5 ohm ini. Nah, oke. Kita tahu bahwa 5 ohm ini tidak kalahin adalah gebungan dari 2,6 dan 2,4. Oke. Dan 2,6 dan 2,4 itu adalah kombinasi seri. Kalau seri yang sama adalah arusnya. Jadi arus di sini dan arus di sini sama-sama I yang adalah 2 amper. Jadi kalau kita mundur ke rangkaian yang ini, ini arusnya 2 amper yang mengalir ke 2,6 ohm juga yang ke 2,4. Ini juga 2 amper. Gitu. Jadi kalau lihat ke rangkaian aslinya, 2,6 ini arusnya adalah 2 amper. Ketemu kita ya untuk satu hambatan. Tapi yang hambatan yang lainnya belum nih. Oke, sekarang lanjut ke 2,4. Kita lihat 2,4 ini tidak kalahin adalah Gabungan paralel dari 6 ohm dan 4 ohm ya. Yang ini nih. Oke. Jadi 2,4 ohm. Kita hitung tegangannya. Kenapa? Karena ini nyamun dengan yang ini kan. Dan ini paralel. Kalau paralel, yang sama adalah tegangannya. Yaudah, kita cari aja tegangannya. Oke, berarti kita cari tegangannya di 2,4 ohm. Caranya adalah pakai lagi rumus. Ini ya, rumus hukum ohm. V sama dengan I kali R. Tapi terapinnya yang di sini aja. Jadi R-nya pakai 2,4. I-nya yang 2 amper. Sebutlah tegangan di sini V1 gitu ya. Oke, V1 berarti sama dengan I kali R, I-nya 2 amper. Dikali dengan R-nya 2,4 ohm. Ini kan ya. 2 kali 2,4 jadinya berapa? 4,8 volt ya. Oke, ini adalah tegangan di 2,4 ohm. Kita tandai ya. Jadi ini tegangannya adalah 4,8 volt. Yang adalah sama dengan tegangan 2 resistor ini. 6 ohm dan 4 ohm. Yang ini 4,8 volt. Juga yang ini. Ini juga 4,8 volt. Karena paralel. Oke, kalau gitu kita bisa ngitung arusnya dong. Karena udah tahu tegangannya. Misalnya yang tadi ya, ini kan namanya I ya. Namanya I, ini namanya I. Berarti ini juga I kan namanya. Di sini mereka pecah. Jadi 2. Sebutlah yang atas itu I1. Yang bawah I2. Oke, berarti I1 dan I2 bisa kita cari. Tinggal pakai hukum ohm lagi. Hukum ohm tapi di masing-masing resistor ini. Oke, jadi untuk I1 berarti apa? 4,8 volt dibagi 6 ohm. Gini ya, yang I1 4,8 volt dibagi 6 ohm. Hasilnya 0,8 ampere. Lanjut, yang I2 berarti apa? 4,8 volt dibagi 4 ohm. Berarti jadinya gini ya. 1,2 ampere jadinya. Oke, kita dapet tuh. Itu I1 dan I2-nya. Dan bisa di cek kembali. Harusnya I sama dengan I1 plus I2. Karena pecah di cabang. Coba tambahin 0,8 tambah 1,2. Dapetnya berapa? 2. Sesuai ya. Berarti hasil kita benar. Dan kalau dilihat lagi, dapet tuh ya. Berarti yang di 4 ohm adalah I2. Nah, tinggal yang di sisa 2 ini. Nah, ini gampang. Kalau kita gambarkan lagi harusnya ya. Yang ini I. Yang 2 ampere. Pecah. Yang bawah itu yang I2. Dan yang atas itu yang I1. Dan ini sama. I1 di 4 ohm dan di 2 ohm. Karena seri. Mereka seri. Dan demikian kita dapet semua tuh. Berarti 1, 2, dan I. Itu adalah jawaban kita. Ya, jadi yang 4 ohm dan 2 ohm sama-sama dialiri arus 0,8 ampere. Kita rangkum ya. Berarti ya yang A. Kita sudah dapet jawabannya. Jadi yang A. Jawabannya kurang lebih dinyatakan seperti ini ya. Jadi yang di 2,6 ohm mengalir I2 ampere. Yang di 4 dan 2 ohm. Yang di sini maksudnya mengalir I1 0,8 ampere. 4 ohm yang di bawah itu 1,2 ampere. Gitu. Jadi cukup mudah ya analisisnya. Yang penting tahu seri paralel dan menggunakan hukum ohm. Oke. Lalu yang B. Daya disipasi di setiap resistor. Tinggal pakai rumus P sama dengan I2 kali R. Ya. Karena sudah dapet I dan R-nya. Jadi misalnya untuk menghitung yang di 2,6 ampere, 2,6 ohm itu tinggal gini aja nih. Yang ini berarti dayanya adalah I2 R, I-nya 2 ampere, 2 ampere kuadrat dikali R, 2,6 ohm. Nah gitu. Ini dapet dayanya. Semua resistor dihitung dengan cara yang sama. Nanti di akhir kita akan peroleh hasil berikut. Oke. Ini bisa dicek sendiri aja ya. Yang 2,6 ohm. B-nya 10,4 watt. Yang 4 ohm yang ini nih. Yang dialiri I1 itu 2,56 watt. Lalu 2 ohm yang di sebelah kanannya 1,28 watt. Lalu 4 ohm yang di bawah itu 5,76 watt. Oke. Jadi kayak gitu. Cara analis rangkaiannya. Sip. Lanjut ya. Kita masuk ke soal yang berikutnya. Satu soal lagi. Soal yang ini akan cukup tricky nih. Oke. Ini dia. Ganti halaman aja ya. Jadi pada rangkaian berikut. Carilah tegangan yang terbaca pada baterai. Oke. Ini kelihatan ya. Baterai kita itu bukan yang ideal. Dia ada hambatan dalam. Karena ada komanya. 4 volt, 1 ohm. Jadi nanti ketika diukur pakai voltmeter gak akan 4 volt. Tapi kurang dari 4 volt. Gimana cara ngitung pengurangannya? Itu tergantung dari hambatan dalamnya. 1 ohm. Dan arusnya mengalir. Di rangkaian ini. Berarti pertama-tama nanti cari dulu arusnya. Dan nanti 1 ohm ini bisa dikeluarkan ya. Jadi resistor sendiri di sebelah baterainya. 1 ohm gitu. Nah yang jadi aneh adalah ini nih. Segmen ini nih. Ini paralel. Tapi yang satu punya resistor 5 ohm. Yang satu kosong. Kabel doang. Tanpa ada resistor. Nah ini gimana nih ngitungnya. Di sini nih. Maksudnya apa nih ya. Kayak gini. Nah ini untuk kelihatannya harus kita tinjau. Arusnya. Oke arus akan keluar dari sini ya. Karena ini kutub positifnya. Dia akan ngalir seperti ini. Nah kalau udah bercabang kan ya ini. Bercabang nih. Ada yang ke depan. Ada yang ke atas. Dan ada yang ke depan sini. Oke. Kalau nanti nyatu lagi di sini. Tandar ya. Nah. Kita bayanginnya begini. Kalau ada arus. Lalu. Ketemu pertigaan ya di sini. Ketemu cabang. Yang satu. Tanpa hambatan. Yang satu ada hambatan. Sebelumnya dijelaskan bahwa hambatan. Dan fungsinya adalah untuk menghambat nilai arus. BNKGT ya. Intinya adalah penghalang lah. Untuk arus. Sekarang. Arus listrik itu dihadapkan pada cabang ini. Yang satu gak punya hambatan. Gak punya penghalang. Yang satu ada penghalang. Dia akan pilih yang mana. Dia akan pilih yang. Gak ada penghalang sama sekali. Jadi. Semua arus akan ke sini semua. Gak ada yang lewat resistor. Dia gak mau. Karena kalau bisa gak ada resistor. Kenapa gak gitu. Jadi gak akan ada arus. Yang mengalir ke 5 ohm. Jadi bisa dianggap 5 ohm itu gak ada. Kita bisa coret istilahnya. Dari rangkaian kita. Gitu. Nah kalau yang ini. Ini kan bercabang juga. Arus I bercabang ke atas dan ke bawah. Tapi dodo-nya ada hambatan. Mau gak mau harus lewat tuh. Gak bisa pilih salah satu. Kalau ini kebetulan salah satu kosong. Dia bisa milih salah satu aja. Yang kosong itu. Oke. Jadi 5 ohm dihilangin. Dan 1 ohm ini dijadikan resistor sendiri. Jadi maka nanti rangkaian listrik kita jadi sederhana banget. Dia itu jadi kayak gini nih. 4 volt. Sampingnya 1 ohm. Ini 7 ohm. 5 ohmnya kan udah dihilangin ya. Gak ada. Kita bisa dapet I. Dengan sangat gampang. Oke. Misalnya ini I. Harusnya ini kelihatan 7 ohm dan 1 ohm 1 kabel. Jadi ini seri. Oke. Harusnya sama semua seri. Kita hitung I-nya sama dengan. Pakai hukum ohm ya. V per R. V-nya 4 full. Lalu R-nya adalah. Dijumlakan ya kan seri. 7 tambah 1. 8 ohm. Oke. Ini dapet. Maka jadinya 4 bagi 8 0,5. Ini arus kita. Arus yang akan dapet rangkaian 0,5 ampere. Nah sekarang kita lanjut lagi ke si baterai ini nih. Hambatan alem ini akan mengurangi tegangan yang terbaca di 4 volt. Tegangannya itu berkurang. Mengapa? Karena gara-gara hambatan 1 ohm maka terbentuk tegangan lain. Kita bisa hitung ya. Pakai hukum ohm. Carilah tegangan di 1 ohm ini di hambatan alem. Itu kan berarti I kali R. I-nya 0,5 ampere. R-nya 1 ohm. Itu sama dengan kalau dikali 0,5 volt. Nah. Jadi 0,5 volt udah diambil sama resistor. Misalnya kayak gitu. Jadi ketika kita ngukur. Bukan 4 volt lagi. Tapi 4 dikurang 0,5. Oke ya. Jadi V yang terbaca pada baterai. Ketika pakai voltmeter. 4 dikurang 0,5. Yang adalah 3,5 volt. Gitu. Karena ada hambatan alem ini. Hambatan alem ini. Membuat ada pengurangan tegangan. 0,5 volt. Jadi gitu kira-kira. Cara ngitungnya. Jadi disini yang perlu diperhatikan adalah ini ya. Kalau ketemu tadi cabang ini nih. Yang satu gak ada hambatan. Yang satu ada hambatan. Semua arus akan ngalir ke yang gak ada hambatan. Jadi yang ada hambatan bisa dicoret. Gitu. Oke. Kalau gitu sekian untuk pembahasan. Analisis maka yang terhana. Semoga ini membantu untuk pengalaman kalian. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.